Hai senang-senang tahu nggak kok hidayah mana kita ngobrol jawab secara jelas di dalam dalilnya mana itu lebih bangkok teman-teman kelas ini bergibur ya konsepnya Bang masaku konsepnya kalau kamu nggak paham percuma kami sampai berbusa berdarah-darah ini jelaskan aja seperti ini jelaskan aja aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan pekerjaannya lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak ini kalau ke dalam seputin tuh enak itu loh bahwasannya ini sama dia sesuai Bapak sama enggak Yesus dengan Allah beda nggak Yesus gitu loh dengan Bapak Yesus itu benar-benar sumber beda tapi setempat mengatakan tuannya Esa tapi bapak sendiri mengatakan Yesus tidak punya Tuhan karu yang es yang siapa baik-baik saja sudah sampaikan tadi Yohanes 30 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu makanya tadi aku jelaskan kamu kemana saudaraku ini juga oke 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 ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu apakah Bapak itu punya kontrol punya burung coba bilang iya atau tidak punya ngapainnya bapaknya kalau itu punya burung itu kemanusiaan yang punya takinnya bahan awet Allah yang saat itu sama dengan rupanya kamu ditanya hal-hal tentang kemanusiaan Tuhan itu yang dijelaskan oleh Kristen atau jelaskan oleh bebel dimana tulis Tuhan punya kemanusiaan yang dimana ya makanya dengar dulu dengar dulu aku jelas kamu tuh gelap bener dengarnya bukan bukan mengerjauh ketika kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan Allah Oke saya bilang kamu gagal maka dia kubus satu nomor 13 Tuhan Allah itu tidak dicoba yang jahat bukan seperti yang dibobol sampai kebangunan yang kebet yang tinggi itu bertanya ini sudah menuju jatuhnya disuruhnya bahwa murid bertanya kamu kamu kan enak baik ya makanya ya sekolah ya tenang-tenang ya iya biar harus bisa bekerja kamu tanya tentang burung muka tuh biar ujungnya sudah sekarang saya jelasin ya iya jangan ketawalah karena film itu menjadi manusia itu kayak ya Yone satu terus lebih ke-14 yaitu antar bastu muncul burungnya kan udah menjadi manusia nih Iya biar kamu tahu konsepnya kan dimana dikatakan disitu Yesus bong-bong jangan kamu eksegesis jelas yang mengatakan diwanyu 22 18 dan 19 jangan menampai dan mengurangi firman Tuhan dimana dikatakan Yesus Tuhan karena Allah tidak dicubai oleh yang jahat Yaakobu satu nomor 13 siapa yang dibobok mulai beli sampai kebangunan yang tinggi siapa malah Yesus siapa yang dikatakan yang nyamani 537 bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat siapa yang ditunjuk ditinjuk dan dipukul dalam Markus berbasuh nomor 65 siapa bangunan dulu berarti berbeda-beda Jumat Agung kemarin lah Jumat Jumatang kemarin memiliki percayaan berbeda tapi hak-haknya iyo makanya dulu dari Kristen tuh jelas baik-baik aku jawab Oke aku jelas aku luruskan tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Alhidayah jadi begini Bang Bang Hidayah Yesus itu terdiri dari binatur kemanusiaan yang seperti kamu katakan tadi ada burung dan ia juga adalah kealahan itu sendiri dia lihat aku aku kasih contoh ini aku secontoh manusia dan kealahan Yesus Injil Lukas Injil Lukas 8 ayat 43 dan seterusnya adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapa pun yang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumpai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya lalu kata Yesus siapa yang menjama aku yang ini dengar dulu Bang dengar dulu Bang yang aku jelaskan semua lalu kata Yesus dengar dengar dulu Bang lalu kata Yesus siapa yang menjama aku ini Yesus bertanya ini manusia ini dan karena tidak ada seorang yang mengakui berkatalah Petrus guru orang banyak mengurumuni engkau dan mendesak engkau tetapi Yesus berkata ada seorang yang menjama aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku kuasa apa itu Bang itulah kealahan Yesus Bang jadi Yesus itu binatur manusia dan kealahan ini tidak ada interaksi antara Yesus dan perempuan itu dia hanya menjama saja tapi ada kuasa keluar dari diri Yesus kuasa apa Bang itu yang ada di dalam Yesus makanya Yesus itu berkata aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku aku ini adalah sang firman dengar Bang aku ini adalah sang firman ada di dalam aku yang adalah Allah itu sendiri roh dan Bapak itu ada di dalam aku yang manusia Bang begitu Bang jelas Oke lanjut siapa yang mau ya tidak ditanggapi sedikit sama Bang Evander tadi mau ngomong nggak jadi-jadi sebentar Bang Evander ya Bang daeng nggak apa-apa ya Bang Evander silahkan kalau mau nanggapi jadi tanggapi sama Bang Hidayah Bang Evander Oh oke silahkan jelaskan tadi Hidayah kami mengerti Wahyu 22 ayat 18 dan 19 kami tahu itu Bang siapa yang mana menambahkan siapa yang mengurang-urangkan nggak ada dulu Bang Stephen jadi tanggapi sama Bang Evander dulu eh ditambah ya ditambah ya Bang Stephen ya silahkan Bang Evander ya ditanggapi sama Bang Hidayah nggak sudah jelas tadi sama teman-teman seiman saya Oh jelaskan sekali keilahiannya Yesus itu nah memang kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh Oke terima kasih Oke ya silahkan Bang Hidayah ini saya ingin sampaikan tentang ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya tetapi Yohanes mencegah dia katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku lalu Yesus menjawab katanya kepadanya biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah kuara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan ya oke lanjut Bang Alhidayah cuaib saja ada burung kan ada burung ya sebelum apa sedikitnya Bang Alhidayah ya orang ini selalu mengatakan aku dan Bapak adalah satu nah kalau kita lihat kan kalau kita memahami disitu adalah aku dan Bapak satu dalam pengajaran bukan dalam arti menyatu dengan Bapak Yesusnya lagi gini Oh bukan bukan Bang buka-buka Oke 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 Yohanes 657 sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku nah disini juga mengatakan itu ada perbedaan contoh lagi tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintah Bapak kepada aku bangunlah marilah kita pergi dari sini kalau dilihat dari Yohanes 14 31 kalau mengatakan Bapak dan aku adalah satu bukan perumpamaan berarti Yesus mengutus dirinya sendiri memerintahkan diri sendiri di Bukan seperti itu berbeda Bapak dengan Yesus sosok yang berbeda sehingga kelihatan sekali kalau Bapak itu memerintahkan Yesus diperintahkan oleh Bapak kepada aku Apakah pantas kalau mengatakan Bapak dan aku adalah satu bukan perumpamaan jadinya Yesus diutus Yesus Silahkan Bang Alidaya Oke ini jelas ya kata Yesus Bapak punya hidup sendiri anak pun punya hidup sendiri Kenapa dicampurkan yang hak dan yang batil Sekarang saya mau kembalikan teman-teman ke laptop karena perdiskusian ini tidak akan selesai sampai hari kiamat saya mau bertanya lagi ya saya ulang pertanyaan saya menurut Yesus Tuhan itu berapa menurut Kristen Tuhan itu berapa ya kalau katanya terdiri dari dua nator yaitu kedagingan dan kealahan dimana tertulis ini ayat keberapa langsung dibaptis ya kalau pernah dikatakan bahwa Dengarlah yuran Israel Tuhan itu punya nator yaitu nator daging dan nator darah gitu dimana tertulisnya itu karena Wahyu 22 18 dan 19 itu jelas siapa yang menambahkan dan mengurangi apa yang tertulis dalam kitab suci Wahyu ini maka Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan melapetaka-melapetaka yang besar jelas ya teman Christian sebab-bsama saya sebentar ya oke sebentar ya Janganlah kepenasan Janganlah di muslimnya Yesus jelas mengatakan ketika Hidayah tanya Yesus, siapakah Tuhanmu? Markus 12.29 Dengarlah hayurang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Asah Yohanes 17.3 mengenal engkau satu-satunya Aliyang Benar Yohanes 5.44 mengenal dia yang datang dari Aliyang Esa ya, karena ini sampai hari kiamat pun tidak selesai saya tanya, teman Kristian Tuhannya berapa? Yesus Tuhannya berapa? Itu aja, langsung silakan Kristen, saya jawab ya Kristen itu Alanya, saya sudah bilang Alanya itu Alanya Abraham Isaac dan Yaakub Alanya itu satu aja, yaitu Allah yang Esa yang kedua, kalau untuk ketuhanan Yesus, kesampaian baca di Lukas 10, Lukas 2 ayat 10 coba dibaca di Lukas 10 ayat ayat 19, tolong dibaca coba dibuka dulu kamu yang baca bawa kan narasi kesini biar kami dengan ini di jalan kalau saya membaca nanti jadi debuk busur lagi silahkan cabarkan aja bisa dibaca ya yang Kristen Lukas 10 Lukas 10 ayat 19, tolong dibaca narasi dalil narasi dalil kita lihat kan elegan bukan karena enggak bawa ini, abang kamu tuh gimana Lukas 10 ayat 19, tolong dibaca batunya pelan-pelan aja biar yang gelap bisa diterang sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajenking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di serba amin haleluya bukan itu Lukas 10 ayat 19 kok batunya kalau jengking salah itu oh lewat tadi 10 ayat 19 iya bang kamu kok batunya enggak yang luka 10 ayat 19 luka 10 ayat 19 kan iya sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu itu untuk menginjak ular dan kalajenking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh setingga tidak ada yang akan membahayakan kamu itu enggak nyambung salah ya cari jarum penjahit bang Alidaya biar nyambung bang Alidaya ayo bang Alidaya baca bang Alidaya bentar-bentarnya berisik ini bang Alidaya sedikit lagi mendapat Alidaya ini iya iya mudah-mudahan disuruh baca apa bang katanya Lukas kalau Lukas 9 10 19 benar yang tadi sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajenking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu nah itu tapi kalau tentang ketuhanan ya enggak nyambung mungkin salah 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 ayah salah salah intinya intinya gini teman-teman kristian ya Tuhannya Yesus berapa dijawab oleh Yesus dan Tuhannya kristian berapa dijawab oleh kristian gitu Tuhan kami Yesa bang Yesa itu siapa Yesus iya Yesus dimana tertulisnya Yesus ala yang Yesa bang dimana tertulisnya itu memang tidak dikatakan disini bang oh tidak dikatakan ya sudah kalau gitu karena wahyu 18 22 18 19 itu tidak dibully ditambahkan bang jangan bilang ada kalau tidak ada iya kami tahu itu kami tahu kami tahu itu makanya makanya sudah disampaikan tadi bahwa aku dan Bapak adalah satu satu pakekat bang satu begitu makanya dalam Injil 8 16 24 ayat 15 Injil Injil Yonis 16 ayat 15 salah-salah tadi Injil Yonis 16 ayat 15 dikatakan segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya itu itu apa jelas sudah dari Yesus kalau aku punya Bapak punya kan gitu ya ya kalau satu berarti Allah itu dikatakan bahwa Yesus ketika Anda mengatakan Allah itu adalah Yesus Yohanes 537 bagaimana itu bang Yohanes berapa siapa disitu Yohanes 537 Bapak yang mengutus aku dia yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat kok tiba-tiba Yesus bilang aku punya ini Bapak punya ini gitu ay apa kalimatnya seperti itu karena Bapak mengutus itu menuju kepada bangsa Yahudi iya sudah betul orang bangsa Yahudi bukan orang Indonesia atau iya tapi konteksnya ke sana bang benar bang Yesus itu adalah abduhu rasuluh hamba dan utusan Tuhan maka jangan dieksegesis menjadi Tuhan sehingga tidak ada ayat mitlo jadi debat gusirlah kita makanya tadi kan saya bilang kita harus awali dulu dari Yohanes 1 bang kalau itu kalau enggak paham berarti ini di ekor enggak bisa bang bang hidayah bang hidayah tahu siapa yang diurus itu apa yang diurus itu Yesus Yesus firmannya bang Injil Yohanes 8 ayat 42 Injil Yohanes dengar bang Injil Yohanes 8 ayat 42 jika Allah adalah bapamu kamu juga harus percaya kepada aku bahwa aku keluar dan datang dari Allah Yesus Yo Nah yang terkenal itu apa bang firmannya Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi manusia begitu jadi firmannya Allah itu turun ke dalam dunia ini lewat perawan Maria berinkarnasi jadi manusia yang disebut dengan utusan begitu jadi dia sendiri yang datang ini siapa ini dikatakan oleh Yesus aku telah memberikan firman mu kepada mereka iya karena dia sang firman bang firman Allah itu sendiri ah sendiri Yesus sendiri jelas kok firman mu berarti orang lain yang memberi ke dia itu dijelaskan disini bang ini ya sebelumnya disini makanya tadi aku katakan Yesus memiliki duinatur seperti dimana dimana dikatakan duinatur punya Tuhan itu bang seperti kemanusiannya seperti 17 ayat 3 diatas ini itu kan kok muter-muter kita jadinya ini kalau kita jadi saksi di pengadilan ini lebih dari cukup paham ya kalau dua saksi ini atau dua bukti sudah lebih berarti itu lebih dari cukup itu aja sama pertanyaan Yesus ketika di pengadilan sama dengan alhidayah tanya aku sudah mengasih tahu Tuhan itu berapa saya tanya Christian Tuhan kamu berapa siapa yang nyuruh kamu bilang aku Tuhan gitu loh nanti ditanya oleh Yesus hanya itu kok ini aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia siapa aku ini bang yang mereka itu siapa itu Yesus aku bukan dari dunia terima kasih bang sekarang yang siapa disini siapa mereka itu saya tanya siapa yang mereka bilang Yesus siapa Yesus bang murid berarti berarti murid murid Yesus bukan dari dunia sama seperti Yesus gitu bukan murid itu ada diram dunia berarti banyak yang Tuhan gitu ya coba siapa mereka itu jadi selama kamu masih menghibur dirimu menentang Bible maka selama itu siapa Yesus itu siapa Tuhan siapa Tuhan istri kita enggak menang 23 buka dijawab 23 dibaca bang enggak usah saya dibuka yang begitu itu saudaraku Kristen tolong dibaca 23 biar dijawab sampai 24 itu akulah akan mati dalam dosamu itu saya sudah tahu yang di atas kamu dari dunia ini aku buka kamu berasal dari bawah aku dari atas oke sekarang yang lahir di kota daud itu siapa coba Yesus berarti dia sedang bohong bahwa aku bukan dari dunia gitu itu waduh nyatanya itu ini ini karena konsepnya anda gak paham akhirnya gigi begini banget konsep bro kita disini bukan pakai konsep kita tekstual Yesus Tuhannya berapa teman Kristen Tuhannya berapa kan itu jelas nyambung sekarang saya jawab ya Pak Hidayah mengulangi lagi dan saya udah tegaskan tadi konsepnya kalau di imam Kristen kalau anda gak paham pasti anda buta sedangkan kalau konsep saudara kudimusim kalau masuk anda paling gempar sumpah tapi saya hanya jelaskan kamu paham sendiri aja kamu gak tahu itu itu sekarang begini di dalam artius 239 dan jangan lah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini karena hanya satu bapak mu yaitu dia yang di surga berarti bapak di surga itu ya bapak gimana sih itu firmannya benar yang salah tapi kan bukan Tuhan itu siapa waduh ini sadar kumutnya semuanya itu adalah jelas nantai biar kami sampaikan ini pelan-pelan gitu pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama ini dengar ya ditegaskan bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah siapa yang jawabannya di firman-firman menjadi manusia itu siapa yang bilang kenapa yang bilang ayat itu siapa Yohanes dong namanya Yohanes satu anda bukan Yesus ternyata bang Alhidayah ha 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 muridnya Yohan ternyata Yohanes dari seseng bilang kan saya sudah bilang alhidayah menggunakan ayat Yesus dan mereka melawan dengan katanya-katanya kalau kamu punya saksi mata makanya umat kamu tuh gelap makanya ini masak tarian makanya mimpi halo halo baik aku tambah ini sedikit ini ini sebenarnya ini bukan debat sebenarnya ini sebenarnya memiliki langsung kita dari tadi kita tadi bicara tentang Injil saja ini benar-benar ini bukan bukan diskusi kesini tapi tidak apa-apa terima kasih teman-teman selalu memberikan ruang terima kasih sementara kami untuk menyampaikan kebenaran dan itu adalah Terima kasih tidak di mana ya Yesusnya adalah Tuhan kiamatullah al-murti-murti-murti Allah al-zim pertama keberatan ke sini Musat itu bertanya tentang Islam sudah dijelaskan sekarang gantian Kristen ditanya kok merepet apa kamu maunya kamu aja dan mau ya negatif terus yang baik pertama ya mozat datang ke sini hanya untuk pertanyaan terima kasih dikasih ruang untuk bicara tentang Yesus datang ke sini pertama cuman mau bertanya setelah ditanya katanya enggak mau dilemparkan ke orang lain bukan enggak mau anda enggak paham gimana sih kalau saya jelasin makanya itu kok saya punya rekamannya bahwasannya mozat ditanya tuh dilemparkan ke bagai enggak juga Coba anda bertanya rekamannya saya tak setel apa bikin malu nanti kamu enggak bakalan malu ngapain ingin nabang wali dan tetapi saat ditanya udahlah orang lain aja kalau menjawabkan gitu iya 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 aduh jadi orang lain pun saya persilahkan sampai kiamatkan saya bilang Tuhan Yesus itu satu-satunya tuh hanya Kristen tiga-tiganya beringkarnasinya kedagingannya kenapa ini nanti daya dengar ya terkulisnya gitu lah siapa bilang tadi tadi saya udah bilang kamu bilang umatnya itu hanya Kristen R3 atas Oke kalau Yesus itu Tuhan yang Esa dimana ayatnya Bang Anda paham enggak tadi sudah bilang makanya tuh nggak usah kasih paham kan saya sudah bilang ketika kita naik disini lepas doktrin kita lebih ada kembali dokter kayak ada dukung di sini aja kalau tidak doktrin dimana tertulisnya bahwa ala itu punya dua nator yang harus kami sampaikan itu namanya menengar biarkanlah kami menjelaskan Yesus dimana tertulisnya bahwa dia itu punya nator ala kealahan dan ke kemanusiaan tertulisnya dimana ayam nggak ada roh kudus makanya nggak pekal-pekalem paham tentang khususia 9 no.7 dan orang yang penuruh adalah orang gila jadi saya takut punya roh kudus makanya sekarang saya tanya ya kalau kita bisa nih kebaca berdoa dulu baru ini biar yang dipaham di dunia bimbing semua berdoa dalam nama waktu Yesus itu kembali lagi ayat Tuhan Yesusnya dimana itu Bang Ayo kenapa kau banyak kebang Hidayah teluk Ustadz apa lato-lato ini ponsel memang sederhana sederhana memang saudara-sendir memang saudara-sendir kami memang nganggap ini tapi karena anda nggak paham yang maksudnya gimana bintar bagaimana aku mulutnya memang Islam yang tidak ada ayat gitu loh jadi orang Islam bukan doktrin dan saudara-sendir aku benar aku adik kamu bilang apa yang murah kegilaan aja kamu kalau bilang saya itu kami matang-matang makanya kamu nanti wala ngomong situ bertumpuk-tumpuk lah berlangsung ngomong ya saudara aku tolong jelaskan lagi yang punya roh tadi kegilaan coba ulang aku belum tangkap coba dijelaskan lagi enggak usah ngotot ke satu ayat yang kamu harus ngotot kamu harus tanya ke pendekaan gimana tertulis itu punya kealahan dan kemanusiaan dengan ayat kamu tadi tentang yang punya roh itu keadaan kegilaan coba ulang lagi biar aku ingat menghibur diri di sini Bung buah saya menghibur diri jujuh ya coba sampai ke ayat yang pandir orang yang penoroh adalah orang gila sekarang saya tanya sama kalian Tuhan Yesus berapa Tuhan kalian berapa ya gila saya tidak tidak tertarik dengan surgamu yang 72 bidadari itu kan kegilaan aku kamu mengaku gila ya hidup yang gila aku tidak tertarik dengan surgamu 72 bidadari gitu nah itu sedang menghujat kalau menghujat surah kudut-kudut bisa diampuni benaran benar-benar itu sebab itulah johanis 1231 itu benar jadi kalau kamu mengatakan itu alhidayah langsung kasih ayatnya sekarang dalam kegelapan saya kembalikan kamu kepada bebel Tuhan Yesus berapa Tuhan kamu berapa aku ayo kenapa Tuhan Yesus berapa kamu berapa ayo sudah bilang gila ini kayaknya agak kuliah dan begini begini Bang 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 begini Bang tadi Bang Bang Hidayah belum jawab 17 semuanya dijawab langsung dengar dulu bang dengar dulu bang dengar dulu bang 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar satu ala ya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus aku tanyakan kamu jawab Sudahkah kamu mengenal Yesus Kristus mengenal dia mengenal ketika nanti saya datang apa buktinya saya mengenal sama dengan Yesus ketika saya datang Yesus lihat ini Yesus burung saya sama kan seperti kamu tetapi kalau kristin bagaimana mengenal sedangkan burungnya itu kulup gitu loh Yesus jelas lah kamu lain itu bukan ajaran saya gitu tidak hanya pikirannya penuh bulu karena nafsu itu yang diajarkan ya memang itu burungnya keberapa tempatnya rumahnya berapa maka biar ujung-ujungnya sunat itu buat biar buat anda mungkin mungkin iya 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 gimana senar Tuhan Yesus berapa Tuhan biarkan berapa yang Kristen majunya satu-satu biar tetapi kami yang muslim juga dengerin nanti giliran oke maju maju jangan semua ngomong lah yang Kristen sabar kita ini kan malam minggu ini saudara-saudaraku yang aku jadi pertanyaan aku Alhidayah senang sekali ngomong burung ya padahal malam minggu nih apa hubungannya yang malam minggu dengan burung iya beliau iya soalnya aja soalnya pagi-pagi pagi-pagi sekali begitu Maria eh di makam Yesus sudah tidak ada gitu ini malam minggu ini lumayan tua pagi-paginya ya iya iya lanjut Bang Alhidayah Bang Hidayah sekarang saya tanya saudaraku muslim lagi ya saya tanya dulu bahkan tanya berdiskusi lintas agama kolonis serang aja kayak rusia serang Ukraina kamu tuh loh sekarang saya tanya ya anda menyebah ala mana ala Abraham Ishak dan Yaakub atau Allah dari Mekah Arab Saudi coba dijawab ini pertanyaannya aja udah salah kalau dilarikan ke Islam ya itu memang kamu katanya Allah tuh punya pribadi yang satu punya nama ayo sekarang saya tanya dijawab katanya punya nama pertanyaan pertanyaan Allah yang mana itu sudah salah dan itu sudah peleceh anda menyembah ala mana anda lu mengimani kitab sebelumnya mengenal masanya disinilah terjadi kerancuan pakai bahasa Indonesia anda yang jadi gelap kamu menyembah Tuhan gitu loh udah gitu loh ini jangan pakai ala mana itu iya Tuhan yang memang iya karena anda ngerti almu membuat omu sama ala e Musa Musa mana orang berani orangnya ayo umat Islam itu menyembah tuh loh ini lagi nanya atau gimana Oke langsung lah ayo umat Islam itu menyembah Tuhan tuhannya satu siapa namanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu yang mahasuci lagi maha tinggi begitu yaitu Tuhan yang satu Tuhan yang satu ini Allah subhanahu wa ta'ala juga pencipta seluruh makhluknya itu banyak ayatnya di Alquran ya itu di Torah ala bicara sama Musa itu pakai bahasa apa ayo aslinya jangan asli makanya muncul Allah Allah ayo ini nanti kalau saya tanya ke Bapak Bapak akan kebingungan di sini ini ini saudara kunjung kalau kita berjalan jauh lagi udah udah makanya iya akan saya jawab begini Pak Tuhan itu kenapa anda bingung ayo udah didengerin kalau orang menjawab Oke saya dengerin ules Tuhan itu berfirman kepada hambanya yang dipahami oleh hambanya sesuai dengan bahasa kaumnya begini mana caranya apanya yang dimana sekarang saya tanya makanya tadi ala al-aulamu Allah tuh kalau di bahasa Ibran itu enggak ada bahasa aslinya ya oke kenapa ada di blos itu harus kamu jauh kenapa di blos itu membelah bisa karena sama Musa Musa tuh mana enggak pernah kenal namanya ya iya bong tuh hanya Musa itu bukan manusia enggak usah kamu kemana-mana lah fokus ke pertanyaan aja makanya bahkan yang tuh hanya Yesus beratuh hanya Kristen berapa gitulah long tanya balik dari udah mulai berbicara ganteng anda gempa ngomong-ngomong Allah 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 ilaha ilaha wal-hayul kayu-umla takhuduhu senatu walana Allahumma fissa mawati wama fil-ar yang dikenal itu yang berlaku Allah SWT ma'arsa pernakaila rahmatanil alamin Hai sekarang Yesus yang didalam Yohanes 17-69 aku berdoa untuk mereka Bani Israel bukan kepada dunia apalagi Kristen gitulah Oke kamu coba Kristen coba saya jawab tengah sebelum saya jauh kristian mungkin boleh nggak kebesarin layar aku ya ya besarin ayo saudaraku besarin boleh nggak besarin tadi kan bertanya soalnya bilang soal Tuhan kamu bilang kan enggak cuma mau dibesarin aja kalau boleh ayo besarin ayo langsung bilang enggak jadi untuk membantah disini yuk harus kita mengasih tau tekstual sebab itulah awal saya bilang tadi ini bang saya sudah tanya Yesus Tuhan kamu siapa Yesus 1229 Tuhan Allah kita Tuhan itu kuasa Yohanes lima anda buka-buka mengenal alia yang datang dari alia Nyesha TV benar ya kamu pada disini bukan masyarakat bangkit suruh buka-buka kenapa teman Kristen itu selalu kepenasan karena musuh mereka dalam bentuknya gitu loh aku nggak perasaan yang kebetulan sudah jawab pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab hahaha iya itu kebiasaan saya cuma itu mulutnya dua orangnya satu mulutnya dua dengar makanya ini palsu atau asli Ayo 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 tapi aku mau buka Ah Coach Enam alia Ayo 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 Biar teman-teman konfirmasi surat apa-apa surat apa ya besarin kamera aku biar kamu Bisa lihat besarin layar aku jazit hubat-bud takut mengapa Nggak berani kok nggak berani mereka ini baca jaso enggak berani ayo besarin belayar aku ini masalah untuk satu bangsa enggak harus pada Kristen tuh ahli kitab ayo musuh lagi bebelnya yuk ini Alquran ini nih Iya sekarang tuh ayat berapa surat apa sebutin aja besarin aja biar aku tunjukin kamu baca aja susah gitu kok silakan baca nanti kamu bilang aku ngarang kita ini nilain ini apa ini ya iya baca-baca coba neneh ayo ayo biar kamu jelasin akurang kamu kamu yang jelasin jangan kami nanti kami learning lagi bagaimana bilang Alquran mau dijelaskan sedangkan bibel yang bahasa Melayu pun kamu tidak paham kalau kami terbuka karena kami benar coba dibacakan ya coba bacakan jadi semakin teman Kristen ngalur ngidul apalagi kau ketuhanan semakin itulah banyak orang yang kamu Allah hapsi ternyata dari tadi enggak gini tuh hanya Kristen itu ada berapa Tuhan Yesus berapa itu jelas ya besarin jelaskan aja besarnya kalau buddha ini baik-baik albakoro sapi betina dibuka saya bukain kita bakoro artinya tapi betina itu gimana maksudnya udah bentar dulu baca-baca-baca besarin itu kamu rindu suaranya wajahnya manau tiba-tiba semoga Tuhan Yesus meramah hati kalian posnya sehat kan Yesus Tuhan Yesus selamat kami Bang ya Yesus Ternyata tanya itu tolong kasih panggihaya kopi dulu ya kasihan dia saudari-saudari makanya pengikut Yesus itu santai orangnya bukan seperti pengikutnya Paulus gitu loh santai orangnya ini burung saya sama kan Iya betul sekarang Christian bagaimana itu saya burungnya beda gitu kan sudah jelas itu kok kamu punya ada yang 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 aku tunjukin nggak percaya ya apanya dibaca dibaca coba nggak pernah nih aku abu musul sama itu jayoh Tora Tora dibuka Musa bicara sama Allah 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 pada al-israim ini yang banyak Allah Akbar Masya Allah ngebutin yang udah ya udah nggak mau buka bukan nggak mau buka sekarang ketika menampilkan data ukuran kita dalam diskusi harus kamu fahami kalau bahasa orang-orang melayu pun kamu tidak tahu enggak apa aja mau ngurang atas itu alasan kamu ngeles alasan kamu ngeles apa-apa kamu ngeles ya Pak hidayah-hidayah anda berhidayah mana Yesus siapakah Tuhanmu dengerlah hai orang Israel Tuhan Allah itu Tuhan itu Yesa Kristen siapakah Tuhan Tuhanmu Tuhan punya nator punya daging kealahan dimana tertulisnya tapi manis aja Kak Kakak ya Kakak Kakak aku mau tanya kamu tahu Kristen tuh apa biar larinya kayak gitu itu katanya pengikut Yesus ya kan pengikut Yesus Kristen itu dari nama dengar dengar kamu bertanya kan saya jelaskan pengikut Kristus diambil dari nama Christ itulah sebabnya jadi Kristen Christ dari nama Yesus Kristus sekarang di Matius 24 nombor 4 dan 5 Yesus mengatakan waspada dan berhati-hatilah karena akan datang banyak orang memakai di dalam nama aku dan berkata akulah Mesias persis persis seperti anda lalu mereka menyesatkan banyak orang kamu alhamdulillah sebagiannya dimana dengar dulu dengarnya di nabi Muhammad kenanya di nabi Muhammad kena kutukan itu yang kenalnya jelas mungkin nabi palsu jadi kau percaya dan udah tuh Alhamdulillah kalau kau percaya bahwa Rasulullah tertulis di bebel benar itu karena itu sudah digubah dari Yunani itu buatnya nih ini mujizatnya apa mujizatnya apa ayo seperti sekarang siapin memakai di dalam nama Yesus Kristen dong siapa yang berdoa dalam nama Yesus alam ngasih terlalu surga gantian dong ya logika ayo sekarang pasal ikan bang kita diskusi sekarang yang berdoa dalam nama Yesus namusir setan dalam nama Yesus berbentuk dalam nama Yesus Kristen tetapi apa kata Yesus Matius 723 orang yang menuhankan aku masuk surga gimana aku kristian berhalusinasi dari tadi disini kalau dia mengatakan nabi palsu itu adalah rasulullah waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang itu sebagainya kepadamu di pulau Jawa eh eh kamu kamu mengharapkan nabi-palsu itu itu pada nabi Muhammad ya kan kapan nabi Muhammad menyamar seperti itu itu lu banyak ke sana apa nabi Muhammad menyamar seperti domba matius itu kenanya punya tempat itu hanya menyamar seperti domba barangnya dari varisi ayo 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 akan muncul dan mereka akan mengatakan dengan maksud satu aja saya langsung orang-orang pilihan siapa itu ayo ayo saudara ku santai dong nggak sepak hidayah ini gini loh kamu yang bertumpuk-tumpuk dia mengembawa narasi Nabi Muhammad dan dikacauan kita diskusi saling aku ini temen Kristian ya semuanya alhidayah alhidayah Ayo, ayo, coba, coba Tadi Silahkan, silahkan Siapa yang bilang Al-Hidayah, Al-Hidayah yang menjual Aku, aku, daeng, daeng Ini aku cuma mau sampaikan Matius 21 ayat 22 Dan apa saja yang kamu minta Dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Itu perkataan Yesus Itu dasar kami, meminta segala sesuatu itu Dalam nama Yesus Dan kami memperolehnya Sebentar, Pak, gitu Halo, 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 halo Ini teman Kristen juga saling ngotong Bang, 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 hidayah, maaf Saya turun dulu, saya ya Maaf ya, semua Udah cibuk, udah cibuk, belum cibuk dulu lah Baru turun Oke, bang Cibuk, dulu, kami menghidayah, kasih Kami menyebabkan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran Gak perlu cibuk Iya, iya, iya Cibuknya pakai batu, Pak Ayo, assalamualaikum Jangan memuji Jangan memuji Salam selawah Semua bertuah bertumpuk-tumpuk situ Iya, iya Tadi ada Ada teman yang ngomong Ada yang cewek pakai batu Bang, hidayah, ceritain dong sedikit tentang itu Gak usah menghibur Gak usah kita kesana ke sini Kita fokus Sampai kan bilang gitu juga Ini kan diskusi, diskusi Pengen tahu Indah Karena gini Kalau kita hanya satu Nanti yang disampaikan di situ Sekarang langsung Kembali ke laptop aja Apa yang kita bahas dari Allah Aku janji gak akan Aku jamin gak ada hujatan Pengen tahu aja Pasar ikan Jadi pasar ikan Iya, mau tanya aja Bang, hidayah Kan gak ada ruginya Kan karena kami kerdas loh Iya Mau letaknya Tapi temuk Pake batu Itu jelaskan, Pak Tolong Itu ada Ostadalif Nanti tanya sama Ostadalif Jelas itu Kalau dalam islam Karena itu Menyucikan diri Jadi kalau Sudah tidak ada Menyucikan dirinya Iya Kalau kamu di Padang Gurun gitu Kamu di Padang Pasir Tidak punya air Coba minta Minta Yang Kristen juga Menyampaikan Bagaimana Bisa keluar air Dari Dari Apa itu Udah kalah Ngomong Tidak usah ngomong Dululah Heran saya Coba minta Tolong Saya menghargai kalian Dari tadi Saya diam Saja Karena Tidak diberikan Kesempatan Nah Di dalam kekristianan juga Ketika orang-orang itu Mau pergi Perang Itu diperintahkannya Apabila mana Mereka buang hajat Itu diwajibkan Diharuskan Untuk Membersihkan Dengan genteng Cebok dengan genteng Itu sama saja Sebenarnya Jadi Tidak usah Aneh-aneh lah Apa yang Sifatnya teologi saja Yuk kita debatkan Jangan yang ini Yang itu Yang tidak perlu Dibahas Tidak mengedukasi Saya dari tadi Diam Saja Menunggu Kapan Ini dapat giliran Iya soalnya Anungnya Kesitu tadi Pak cebok-cebok Makanya kami sambut Kesitu pak Gitu Kalaupun Dipertanyakan Kalaupun itu Dipertanyakan Itu dengan Logis Mencari yang sedap-sedap Lalu dibahas lagi Itu Ada argumentasi Yang sedap-sedap Dibahas lagi Itu gitu Sementara yang Pokok disini Tuhannya Yesus berapa Tuhan Kristian itu berapa Sampai kiamat pun Dabakal dijawab Dimana terkulis Kemudian Kami itu Percaya Bahwa Itu Tuhan Allah itu Adalah Mereka Yang memiliki Tiga pribadi Yaitu Yesus Bapak Dan roh kudus Itu Iman kami Pak Jadi Kalau Bapak Iman Silahkan Tapi disini Kita sudah Masuk Dalam Rana Diskusi Bapak Menyerang Dari Kemanusiaannya Yesus Ini Jika Tepin yang Dari bawah Sudah dari Tadi Mengatakan Oke Ketika Kita Memaksakan Bahwa Tuhan Itu Harus Menjadi Manusia Dengar Maka Ini Akan Berbenturan Dengan Ayat Bebel Persembilan Juga Bukan Manusia Di 1 15 29 Juga Bukan Manusia Bagaimana Mungkin Kami Percaya Argumentasi Kamu Yang Itu Adalah Mayoritas Otoritas Pengejaran Doktrin Sementara Saya Bila Dari Tadi Lepas Doktrin Saya Memang Percaya Kalau Allah Itu Bukan Manusia Tapi Kalau Allah Menjadi Manusia Kami Percaya Karena Apa Allah Itu Adalah Maha Kuasa Itu Poin Intinya Kalau Allah Menjadi Manusia Boleh Kalau Allah Menjadi Iblis Bisa Enggak Itu Tujuannya Apa Menjadi Iblis Bisa Enggak Karena Ada Juga Ini Referensinya Tuhan Menjadi Iblis Oke 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 Itu Menjadi Manusia Tujuannya Untuk Menyelamatkan Manusia Itu Makanya Kalau Menjadi Iblis Bisa Enggak Itu Haknya Kita Tidak Bisa Jawab Kita Tidak Bisa Melampaui Apa Itu Di Islam Makanya Kalau Kamu Sudah Mengatakan Tidak Beli Belampaui Jangan Mau Melih Tuhan Ayo Dimana Bukan Menjadi Iblis Sudah Pak Dimana Ada Tanya Yesus Adalah Dimana Ini Ini Suaranya Ini Ini Dari Barat Lagi Ke Awal Saya Naik Lagi Balik Lagi Ke Awal Pak Sudah Dijelaskan Jelaskan Jelaskan Tetapi Kalau Nyerangnya Dari Kemanusiaannya Nggak Nyambung Mau Sampai Kiamat Bagaimana Mungkin Menyerang Bang Sementara Kita Disini Berargumentasi Dengan Alkitab Bagaimana Kamu Bilang Menyerang Iya Sekarang Saya Tanya Kan Dari Tadi Ketika Saya Tanya Yesus Tuhannya Berapa Tuhan Ala Kita Tuhan Itu Osa Sekarang Christian Mengatakan Yesus Tuhan Ala Itu Ayatnya Dimana Gitu Tuhannya Itu Kok Kau Malah Bilang Menyerang Ayo 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 Sebenarnya Yang Muncul Itu Pertanyaan Kalaupun Memang Tuhan Orang Christian Mengatakan Satu Gitu Nah Jabarkan Satu Yang Seperti Apa Kan Pertanyaannya Tuhannya Yesus Esa Tuhannya Kristen Bagaimana Kalau Memang Kristen Itu Tuhannya Juga Satu Esa Jelaskan Konsepnya Seperti Apa Bukan Berarti Itu Nyerang Itu Bertanya Sama Dengan Mozad Tadi Bertanya Bagaimana Konsep Allah Di Dalam Al-Quran Jelas Inani An Allah La Ilaha Ilaha An Sudah Dijabarkan Seperti Itu Itu Bukan Oke Cek Ini Kalau Suara Bang Erwin Bersih Tapi Bang Al-Hidayah Dari Tadi Ngeresek Dari Saya Makanya Saya Tidak Berani Ngomong Juga Kembali Ketema Cek Kalau Suara Aku Jelas Tidak Jelas Merdu Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Ya Nah Ini Kalau Bang Al-Hidayah Ngomong Saya Tidak Tau Sentimen Ini Akunku Sama Bang Al-Hidayah Ini Nah Kembali Kembali Nah Bagaimana Kawan Kristen Soalnya Tadi Ada Yang Menyinggung Tentang Ketuhannya Mengutip Yohanes Satu Nah Siapa Yang Akan Mempertanggungjawabkan Dalil itu Yang Mau Angkat Bicara Siapa Satu Dulu Ya Jangan Barengan Ya Giliran Diajak Malah Mempertanggungjawabkan Itu Gimana Mempertanggungjawabkan Gimana Maksudnya Ya Mari Kita Diskusikan Gitu Loh Tapi Satu Satu Biar Kedengerannya Jelas Ya Maksudnya Mempertanggungjawabkan Gimana Maksudnya Pak Ya Konsep Ketuhanannya Membawa Dalil Itu Ya Kan Sudah Jelas Tadi Di Yohanes Satu Satu Itu Pak Apalagi Mau Ditanyakan Disitu Sudah Jelas Disitu Firman Menjadi Manusia Firman Itu Adalah Allah Terus Allah Itu Menjadi Manusia Betul Nah Berarti Tuhannya Pak Evan Itu Menjadi Manusia Gitu Betul Pak Allah Itu Menjadi Manusia Firman Itu Menjadi Manusia Itu Menjadi Manusia Dan Manusia Itu Adalah Yesus Betul Nah Sekarang Pak Kalau kita Baca Kitab Anda Misal Di 1 Yohanes 4 Nomor 2 Yang Disitu Bunyinya Bahwa Demikianlah Kita Mengenal Roh Allah Setiap Orang Yang Mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah Datang Sebagai Manusia Berasal Dari Allah Bukan Allah Menjadi Manusia Tetapi Manusia Itu Datang Asalnya Dari Allah Pak Anda Mempercayai Yesus Itu Sebagai Manusia Atau Sebagai Tuhan Saya Tanya Jadinya Tuhan Tuhan Berarti Anda Antikris Pak Kok Antikris Gimana Maksudnya Antikris Loh Disini Sedang Membahas Bagaimana Ada Ayat Roh Allah Dan Antikristus Ketika Orang Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Bukan Sebagai Manusia Yang Berasal Dari Tuhan Maka Kalau Tidak Percaya Yesus Adalah Seorang Manusia Yang Berasal Dari Tuhan Maka Dia Antikris Karena Orang Yang Roh Allah Orang Yang Mendapat Bimbingan Dari Allah Adalah Orang Yang Percaya Kepada Yesus Sebagai Manusia Bukan Sebagai Tuhan Manusia Yang Berasal Dari Tuhan Sementara Tadi Anda Katakan Tuhan Itu Menjadi Manusia Yaitu Yesus Padahal Yesus Sendiri Adalah Manusia Yang Berasal Dari Tuhan Masih Kau Datang Besok Takut Ayatnya Ayatnya Apa Satu Yones Empat Nomor Dua Jadi Kesimpulannya Anda Anda Percaya Sekarang Yesus Itu Manusia Bukan Tuhan Ulang Lagi Baca Pengalif Dalilnya Dimana Biar Lebih Jelas Lagi Mungkin Belum Paham Sudah Kasih Tahu Barusan Apa Apa Pertanyaannya Yang Salah Sehingga Tidak Bisa Menjawab Ya Jelas Kalau Dia Meyakini Kalau Yesus Itu Sebagai Allah Atau Sebagai Tuhan Bukan Manusia Maka Menurut Ayat Ini Dia Sebagai Orang Antikris Sudah Dijab Betul Dijab Dalam Hati Bang Alik Kok Tiba Tiba Jadi Malah Pada Hilang Kan Dijab Dalam Hati Bang Oh Iya Apa Supaya Supaya Lebih Enak Didengar Jangan Jangan Saling Ejek Kalau Memang Tidak Bisa Jawab Biar Biar Mereka Sampaikan Jangan Diejek Nanti Kalau Kristen Pada Takut Berdebat Nanti Kita Mau Dakwa Sama Siapa Mereka Tidak Menyajar Pak Musa Iya Jangan Diejek Biar Saja Para Netizen Yang Menilai Kita Cukup Menyampaikan Saja Oke Bang Lanjut Yaudah Kalau Tidak Ada Tanggapan Lagi Selesai Oke Ya Jadi gini Kawan 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 Kenapa Kita Dalam Berdiskusi Lintas Agama Umat Islam Itu Jarang Mengeluarkan Dalil Dari Al-Quran Karena Kawan Kawan Pasti Tidak Percaya Karena Itu Kita Biang Kam Imani Dan Kalian Tidak Imani Sementara Ketika Kita Berdiskusi Lintas Agama Ini Ternyata Yang Sering Kita Sebut Adalah Kawan Kawan Kristen Ini Ketika Kami Berdiskusi Ternyata Lawan